Halo semuanya, pada alasan kali ini saya akan membawakan alasan yang berjudul Stereo Isomer Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Kita akan nonton dulu apa sih isomer itu Isomer itu adalah molekul-molekul dengan rumus kimia yang sama dan sering dengan jenis ikatan yang sama juga Namun memiliki susunan atom yang berbeda Tapi dapat dibaratkan sebuah anagram Seperti kita bermain skrebel gitu ya Jadi walaupun ada serangkaian huruf gitu Tapi kata yang dihasilkan bisa berbeda-beda kan Misal ketika ada huruf K-A-S-U-R Nah, itu bisa dirangkaikan sebagai kasur atau sebagai rusak Nah, seperti itu Jadi ternyata unsur huruf yang sama bisa menghasilkan bunyi atau kata yang berbeda Nah, isomer sendiri secara garis besarnya terbagi ke dalam dua jenis yaitu isomer konstitusional dan stereo isomer Nah, stereo isomer ini adalah isomer ruang berbeda dengan isomer konstitusional yang merupakan isomer dengan perbedaan connectivity atom-atomnya Nah, stereo isomer terbagi menjadi dua yaitu enansiomer dan diastereomer Nah, diastereomer ini ada berbagai bentuk yaitu isomer cis dan trans kemudian conformer Nah, oke Sekarang akan kita bahas lebih lanjut Oke, nah Stereo isomer Seperti yang kita telah bahas sekilas tadi Yaitu molekul-molekul yang memiliki rumus molekul dan konektivitasnya sama Tapi berbeda posisi atom penyusunnya atau bentuk tiga dimensi susunannya Nah, stereo isomer itu kan terbagi menjadi enansiomer dan diastereomer ya Oke, kita bahas terlebih dahulu yang enansiomer Nah, enansiomer itu disebut juga isomer optik Adalah dua stereo isomer yang saling terikat satu sama lain dengan sebuah refleksi atau bayangan cermin Nah, sekarang coba teman-teman temukan kedua telapak tangan kanan dan kiri Kalau kita lihat Mereka itu seperti bayangan cermin gitu kan Kita lihat ya Kelingking ketemu dengan kelingking Jari manis ketemu dengan jari manis Jari tengah ketemu dengan jari tengah Telunjuk ketemu dengan telunjuk Dan jempol ketemu dengan jempol Nah, jadi bayangan cermin itu seperti itu Nah, di dunia ini juga senyawa-senyawa itu ada yang bersifat seperti bayangan cermin Contohnya seperti kedua senyawa ini gitu kan Kalau kita lihat ini COH Ketemu dengan COH Ini adalah sumbu simetrinya atau bayangan cerminnya ya Dan ini OH yang ada simbol begini Hitam tebal begini itu berarti ke depan Dan ini juga ketemu dengan OH yang ke depan Jadi ini OH ketemu OH Kemudian ini H yang ada tanda putus-putus ini berarti di belakang Ketemu dengan H putus-putus juga H di belakang Kemudian ini CH3 di sebelah sini Belah kanan Kalau ini berarti di sebelah kiri Tapi posisinya sama-sama Jadi kalau molekul ini diketemukan seperti tangan kita Seperti itu Nah, otomatis sama juga COH ketemu dengan COH C ketemu dengan C H ketemu dengan H OH ketemu dengan OH Dan metil ketemu dengan metil juga Seperti itu Nah, jadi Kedua senyawa ini disebut enansiomer Kalau misalkan ini senyawa A Berarti senyawa A itu adalah enansiomer dari senyawa B Atau senyawa B merupakan enansiomer dari senyawa A Seperti itu Kemudian diastereomer Nah, diastereomer itu adalah stereoisomer yang tidak terkait melalui operasi refleksi Atau bukan bayangan cermin satu sama lain Tapi kan konektifitasnya sama gitu kan Jadi ini misalkan C yang ini Sama-sama mengikat OH, metil, dan H, dan C lain gitu Nah, disini juga sama Ada C yang seperti itu gitu kan Mengikat metil, hidroksi, H, dan C lain Tapi ternyata Ini bukan bayangan cermin Karena apa? Ini kan yang menghadap ke depan F ya Disini metil Ini yang menyebabkan ke belakang metil Disini hidroksi Nah, seperti itu Apakah ini ketemu dengan ini? Tidak Berarti OH bukan bayangan cermin dari metil Dan metil bukan merupakan bayangan cermin dari F Gitu Kemudian disini juga Ini sama kan COHH Dan mengikat dua C lain Seperti ini Tapi sayangnya Beda gitu Karena Atom yang ininya Juga beda Jadi Tidak bisa menjadi bayangan cermin Seperti itu Itu disebut Diastereomer Kemudian ada juga isomer cistran Nah Isomer cistran ini Biasanya berlaku pada Malekbol yang ada ikatan Rangkapnya Bagi itu rangkap dua Atau rangkap tiga Nah Dalam isomer cistran Kita tentukan dulu Gugus yang Subtituan yang menjadi Prioritas Ini ada CL CL H H Otomatis yang kita prioritaskan pertama Dan kedua adalah CL CL Tuh kan pernah sama Kemudian ini juga sama CL CL Nah Kalau si gugus prioritas pertama dan keduanya itu Terletak pada posisi yang sama Catahnya ini Disini Maka itu disebut Cis Sedangkan Kalau pada posisi yang berlawanan Seperti ini Ini disebut Trans Gitu Kan nama senyawanya 1,2 dikloroeten Jadi Ini nama senyawanya Cis 1,2 dikloroeten Sedangkan ini Trans 1,2 dikloroeten Nah Selain pada ikatan rangkap Juga bisa terjadi pada Molekul yang Sikli Gitu Kalau kita lihat Ini Yang menjadi prioritas ini adalah Methilnya Kan dibandingkan dengan H Disini juga sama Nah Pada molekul yang ini Methilnya Kita lihat terletak pada posisi yang Sama Sama-sama di atas Sedangkan ini Yang satu di atas Dan yang satu di bawah Jadi Yang ini kita namakan Cis 1,2 dikloroeten Kalau ini Trans 1,2 dikloroeten Kemudian Selain ada Isomer Cis Terang ada juga Isomer EZ Nah Kenapa kita gunakan Isomer EZ Nah Sarat untuk Isomer Cis Terang itu Ada dua H Seperti ini Seperti ini Nah Kalau hanya cuma ada satu Atau bahkan tidak ada H Maka kita tidak boleh Menggunakan Isomer Cis Terang Tapi Isomer EZ Nah E itu berasal dari Bahasa Jerman Enggegen Yang artinya Berlawanan Gitu ya Jadi Prioritas yang paling tinggi Itu terletak berlawanan Gitu Jadi Mirip Trans Kalau Z Zusamen Yang artinya sama Itu berarti Prioritas Subsituen yang tingginya Satu keduanya Terletak pada posisi yang Sama Seperti itu Nah Contohnya Ini Ini Subsituennya Ada F Ada I Ada Cl Ada Br Nah Mana yang kita prioritaskan Yang kita prioritaskan Yang pertama I Baru Cl Ya kan Berdasarkan Jari-jari Atomnya Nah Kita lihat disini Bahwa I dan Cl Terletak berlawanan Jadi kita beri nama E Jadi namanya E Satu Bromo Dua Kloro Dua Floro Satu Iodo Eten Kalau yang ini Karena Seperti KIS Maka kita beri nama Z Z Satu Bromo Dua Kloro Dua Floro Satu Iodo Eten Nah Selain itu Ada juga Conformer Conformer ini Adalah Steroisomer Yang Beda Karena Rotasi Pada Ikatan Kimianya Jadi ikatan tunggal itu Bisa Ber Rotasi Disini Kita ambil Contoh Molekul Etana Nah Seperti ini kan ya Ini C Ini H Ini H Ini jadi CH3 Ini CH3 Nah Kalau kita putar ke sini Jadinya seperti ini kan Jadi seperti Si atom karbonnya itu Bertumpuk gitu Di belakang Nah ini Hnya Ada yang di depan Ada yang di belakang Yang ini Punya C yang kedua Nah Ini menghasilkan Sudut dihedral Yaitu sudut H Yang di depan Dan sudut H Yang di belakang Yaitu 180 Nah Kalau ternyata Putarannya seperti ini Ternyata H yang di sini Di depan Dan di belakangnya Bertumpuk Sehingga Sudut antara H Yang di depan Dan di belakangnya Atau sudut dihedral 0 derajat Nah Kalau dilihat dari profil Energinya Ternyata Yang ini Yang staggered Yang ini Memiliki energi yang lebih Rendah Daripada Eclipse Karena kestabilan Atomnya Karena Staricnya Kalau di sini Dia lebih Stabil Karena tidak Berdempetan Atau bertumpukan Senengah di sini Staric sekali Jadi H Temu dengan H Itu Maka energinya lebih Tinggi Seperti itu Oke Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih